Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai bun, masak apa nih hari ini? Uma abis buat makanan Jepang yang kalau dijual di resto harganya lumayan loh Kali ini Uma buat versi simple dan murah ya Yuk langsung buat Jangan lupa subscribe dulu Uma kasih lengkap stepnya ya, supaya udangnya lurus gitu Pertama, copot kepala udang Kupas bagian kulitnya, sisain ekornya Buang bagian bentuk yang tajam ini Iris bagian punggung dan belah-belah bagian depan Jangan sampai putus Buang bagian yang hitam-hitam kecilnya Kerat-kerat bagian buntutnya Lanjut cuci bersih, pijit-pijit sebentar sampai jadi lurus Untuk bahan pelapisnya Larutin 3 sendok makan tepung serba guna dengan sedikit air sampai mengental Balurkan udang dengan adonan kering Lanjut ke adonan basah Terakhir, selimuti dengan panir sambil dipijit-pijit sampai menempel Goreng udang dengan api sedang Sambil dibolak-balik ya Sampai berubah warna jadi kecoklatan Mau praktis dan simpel bisa juga goreng pakai mito air fryer Olesin udang dengan sedikit minyak Tinggal pencet-pencet jadi mateng deh Ebi hurai ala uma udah siap disantap nih Makan bareng nasi pulen ala Jepang dan saladnya Enak banget Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton